Jumlahnya Pak? Sebelumnya saya sampaikan selamat dulu kepada BKN ya yang semasalah karena Kornas dan ini dilakukan setiap tahun dengan mengundang seluruh BKD, Biro Kepegawaian, seluruh kementerian dan lupakan dan daerah. Nah tentu banyak hal yang harus diperbincangkan dalam memperbaiki sistem badan kepegawaian ini maupun sistem administrasi kepegawaian. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rekrutmen pegawai itu sudah kita buka tahun lalu ya formasinya untuk kementerian dan lembaga. Baru setelah buka moratorium selama 4 tahun baru tahun lalu. Dan Alhamdulillah ini sukses ya. Tidak ada masalah karena dengan sistem yang terbuka sekarang ini akan terjadi perubahan dalam sistem rekrutmen kita. Nah jadi yang kedua tahun ini ya kita membuka lagi karena banyak yang pensiun. Ada sekitar 220 ribu orang yang pensiun. Nah insya Allah dalam waktu dekat akan kita umumkan jumlah formasinya. Baik itu KL maupun pemerintah daerah. Itu pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi tunggu aja nanti kita umumkan. Nanti akan dilaksanakan seleksinya oleh BKN. Jadi jumlahnya itu 220 ribu? Jumlah yang pensiun 220. Tapi kita memakai sistem minus gross. Nah pertumbuhan yang minus. Dan itu yang kita terima kurang dari itu. Nah kecuali tahun ini itu akan ada penambahan khusus untuk guru dan tenaga kesehatan. Nanti itu di luar dari yang formasi teknis itu tadi. Di luar dari yang formasi tersendiri dia. Apa yang mengasumkan daerah honorer Pak untuk yang guru dan kesehatan? Nah kemarin sudah saya jelaskan di DPR bahwa ada scheme ya. Ada teknik yang harus kita lakukan di dalam melakukan rekrutmen sekarang. Nah khusus untuk rekrutmen ini kan tidak bisa lagi tanpa tes. Nah jadi kalau nanti yang memenuhi syarat K2 atau yang honorer tadi itu silahkan ikut tes. Tapi gak ada kuota tersendiri gak ada Pak? Sementara kita prioritaskan rekrutmen itu secara terbuka. Kometri yang suara... Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Wapres tapi belum saya laporkan ke Pak. Kemungkinan ya kurang lebih kurang lebih antara 100 ribuan. Seluruh guru. Belum, belum. Keburu aja. Itu untuk mengurangi kekurangan guru yang menurut data kementerian dikbut ya. Itu lebih kurang 700 ribuan. Kekurangan jadi kita cicil. Jadi nanti jika ada alasan lagi guru itu kurang. Masih akan bersama dengan yang... Ya sama, bersama. Lebih kurang, lebih kurang. Itu untuk seluruh pemerintah daerah. Kabupaten kota ada 514 kabupaten kota. Dan provinsi. Kan ada yang SMA, SMK itu kan dikeluar oleh provinsi. Di Batam karena menunggu kota baru lama, mereka menarik guru PNS yang di sekolah swasta. Yang di mana itu? Kota Batam. Oh, saya belum dapat berita. Nanti saya cek. Cuma nanti saya cek. Guru PNS yang di sekolah swasta itu karena dari sebuah-sebuah yang seperti apa itu? Coba nanti saya cek. Statusnya seperti apa. Oh, Menteri. Ya, kesehatan juga dapat prioritas. Tapi jumlahnya belum kita tetapkan. Nah, kita menunggu data dari Kementerian Kesehatan. Yang pensum berapa. Kemudian permintaan dari daerah. Kan ada rumah sakit baru. Kemudian ada puskesmas baru. Itu kan membutuhkan kemampuan kesehatan. Itu ya? Pak Menteri, Pak Menteri. Soal pendaftaran terintegrasi. Itu apa alasannya, Pak? Apa yang mendasari harus dilakukan? Ya, supaya jangan mencang-mencang. Jadi terkoordinasi satu-satu. Jadi bisa kita kontrol. Jadi secara nasional nanti. Itu nanti ada di BKN. Ya. Nah, belum kita tetapkan. Karena kita juga lagi meminta data ke Kemlu. Ya, Kemlu. Ada yang minat atau enggak? Kan gaji PNS dan gaji Tuhan Negeri kan benar-benar juga mereka tertarik. Ya, akhir Juli ini kita tetapkan rencananya. Rencananya, pengumumanan. Tapi ini kan masih fleksibel. Kita harapkan tahun ini selesai. Enggak ada kenalan. Ya, cuman kan menghitung kebutuhan itu kan gak gampang. Apalagi saya menetapkan sistem informasi yang berbasiskan potensi daerah. Jadi jangan daerahnya potensinya pelwisata, tapi pegawai yang diterima pegawai administrasi. Tidak boleh. Ya, ini kan ada KSN yang mengawal. Ada komisi aparatur sipil negara. Jadi bagi yang ini, pasti KSN-nya akan menegur. Kan ada aturannya. Pak, ini Pak, penguatan inspektorat daerah gimana? Bahkan terakhir ada di meja. Jadi kita sekarang sedang melakukan kerjasama sama KPK, kementerian dalam negeri. Nanti dalam waktu dekat akan kita umumkan konsep kelembagaan. Ya, kelembagaan APIP itu. Inspektorat itu. Jadi itu wajan. Jadi sedang diproses sekarang. Sejauh ini gimana, Pak? Katanya belum ditarik jadi Pak KW Pusat. Apanya? Inspektorat daerah jadi? Belum, belum diputuskan. Yang penting nanti inspektorat ini harus berfungsi dan menjadi kekuatan, bukan menjadi kelemahan. Itu yang paling penting. Dia tidak lagi harus melapor ke Segda, tapi juga ada link secara vertikal. Baik itu nanti ke BPKP maupun ke institusi lainnya.